Karena sore hari ini saya bisa memenuhi undangan Bapak Presiden Jokowi untuk berbincang-bincang di Istana Merdeka atas bantuan Pak Pratik juga melalui kami. Tiga hari yang lalu menanyakan apakah saya ada berada di Jakarta pada hari Kamis ini dan insya Allah saya sampaikan ke Pak Pratik, saya dari Jakarta dan Alhamdulillah sekali lagi sore hari ini saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Presiden Jokowi atas undangan beliau dan tentunya sudah cukup lama tidak silaturahim tadi juga menjadi suasana yang baik untuk silaturahim kembali setelah kesibukan beliau dan kami juga di lapangan selama 8 bulan terakhir ini. Yang jelas semangatnya adalah kita ingin melihat Indonesia ke depan ini tentunya semakin baik kita juga harus terus bisa menyumbangkan pemikiran, gagasan karena tentunya sebagai semangat dari demokrasi dan juga keinginan mewujudkan Indonesia yang semakin baik ke depan tentunya kita bisa harus terus melakukan tukar pikiran dan juga saling memberikan masukan-masukan yang baik, yang positif. Masukkan, 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 masukkan Bukan, maksud saya begini, ini adalah sebagai silaturahim yang kami jalankan setiap saat insya Allah ya sebelumnya juga kan silaturahim seperti ini juga harus dilakukan komunikasi itu tidak harus selalu berbicara tentang komunikasi politik secara pragmatis tetapi juga ada hal-hal besar lainnya. Nah kita juga selalu harus bisa membangun semangat untuk menjadi bagian besar mewujudkan Indonesia yang semakin baik ke depan. Begitu ya. Kondisi politik secara pragmatis. Apa? Ada Pak SBI yang disampaikan masalahnya ke Pak Jokowi? Ya saya menyampaikan salam hormat dari Pak SBI dan Ibu Ani karena tadi pagi saya sempat berkomunikasi yang intinya adalah kita tentu sampaikan salam hormat kepada Bapak Presiden. Dan tentunya saya juga senang, tentunya juga merasa terhormat sebagai warga negara mendapatkan kesempatan diundang oleh Bapak Presiden dan bisa bertatap muka secara langsung di tengah-tengah kesibukan beliau. Memang tadi sempat dibahas bahwa kita berharap pasca 17 April 2019 hari pencoblosan yang sudah kita lalui bersama, mudah-mudahan kita semuanya bisa tenang, sabar, melihat situasi perkembangan sekaligus juga mari sama-sama kita menjadi masyarakat yang dewasa dalam alam demokrasi yang sehat. Kita ingin tentunya menghindari terlalu berlebihan tentu tidak mungkin dihilangkan sama sekali namanya politik, namanya pemilu pasti akan terus ada perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, dan lain sebagainya. Tapi sama seperti yang pernah saya sampaikan bahwa sikap terbaik bagi kita adalah menunggu sampai dengan penghitungan terakhir yang nanti akan diumumkan secara resmi oleh KPU penyelenggara pemilu kita harapkan benar-benar bisa menjalankan tugasnya hari ini yang berat kita tahu cukup banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban dalam arti meninggal dunia dan juga sakit karena berjuang untuk bisa menyelenggarakan pemilu secara damai dan juga demokratis. Kita hormati itu semuanya, kita apresiasi dengan cara sabar menunggu waktunya masih ada, penghitungan terus berlangsung dari hari ke hari kita bisa monitor secara langsung berapa persen suara yang sudah direkapitulasi perolehan dari pilpres maupun pilek juga bisa kita monitor bersama. Nah mudah-mudahan paling akhir nanti tanggal 22 Mei kita semuanya sudah bisa menerima apapun hasil yang akan dijelaskan oleh KPU nanti.